Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming Sekarang kita akan membahas mengenai Iteration Protocol Apa itu Iteration Protocol? Ya, disini dikatakan Iteration Protocol bukanlah built-in yang baru atau sintak yang baru Tapi berupa protokol ya Protokol-protokol ini bisa diimplementasikan dengan objek apapun juga Dengan mengikuti beberapa perjanjian ya Disini dikatakan ada dua buah protokol sebenarnya Iterable Protocol yaitu protokol yang dapat di-iterate Dan Iterator Protocol ya, protokol yang melakukan iterate Ya, jadi kenapa kedua buah ini disebut Iteration Protocol ya Protokol yang melakukan proses iterasi Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai Iterable Protocol Apa itu Iterable Protocol? Disini dikatakan Iterable Protocol Memungkinkan javascript object untuk mendefinisikan atau meng-customize Ya, tingkah laku Iterasi mereka Ya, jadi misalkan ya Nilai apa yang dilup di dalam for of construct Nah, itu bisa ya Jadi bisa ya bisa kita define, bisa kita customize ya Nilainya apa sebenarnya Apakah berupa objek ya Objek ya objek apa ya Apakah berupa array Nah, disini dikatakan beberapa tipe built-in Merupakan built-in Iterable Dengan tingkah laku Iterasi yang sudah default Seperti misalkan array object atau map object ya Sedangkan tipe yang lainnya Misalkan objek tidak ya Jadi, untuk objek secara umum Sebenarnya tidak memiliki default iteration ya Jadi, secara umum yang namanya objek itu Tidak punya tingkah laku Iterasi ya Secara default Kecuali yang memang sudah ada Seperti misalkan array atau map Nah, disini dikatakan dalam hal Untuk menjadi Iterable ya Untuk bisa di-thread artinya Sebuah objek harus bisa mengimplementasikan Add-add Iterator method Seperti yang sudah pernah kita buktikan ya Kita cek terhadap generator function ya Generator function object Nah, disini dikatakan Maksudnya bahwa objek atau satu daripada objek Hingga prototype chain-nya Ya, hingga atasnya artinya ya Hingga Ya, hingga parent-parent-nya juga Harus memiliki sebuah Sebuah Add-add Iterator key ya Yang mana tersedia dengan Melalui ya Yang mana tersedia melalui Constance symbol dot iterator Jadi add-add Iterator ini Sebenarnya di-return ya Di-return dari Ke hard bracket symbol dot iterator Jadi kita bisa Kita bisa men-define ini Add-add Iterator method ini Bisa Ya, caranya itu Kita define Dalam hard bracket symbol dot iterator ya Hal ini pernah kita bahas Di video-video sebelumnya juga ya Tapi akan kita bahas Jauh lebih lengkap lagi Nanti di video-video selanjutnya Nah, disini dikatakan Fungsi dengan argumen 0 Yang mana mengembalikan sebuah objek Confirm ya Terhadap Iterator protokol Ya Fungsinya fungsi apa ya Ini fungsi add-add Iterator Ya, fungsi add-add Iterator ini Memiliki argumen 0 Ya, dia tidak memiliki argumen Nah, disini dikatakan Ketika sebuah objek ya Perlu untuk diiterasi Seperti misalkan pada awal Dari for-off loop Maka add-add Iterator methodnya Dipanggil tanpa argumen ya Tanpa argumen kita bisa lihat Add-add Iterator tidak ada Parentesisnya ya Dan Iterator yang di-return Digunakan untuk mendapatkan nilai Untuk diiterasi Ya, disini contoh soalnya Sorry, contoh programnya Akan kita lihat di Slide-slide berikutnya ya Nah, disini katakan Ada catatan bahwa Ketika Fungsi dengan Argumen 0 ini dipanggil Dia di-infoq Atau dijalankan sebagai metode Pada sebuah objek Iterable Karena itu di dalam fungsi Diskeyword ini bisa digunakan Untuk mengakses properties Dari Iterable object Ya, jadi karena itu Di dalam fungsi dikatakan Diskeyword ini Bisa digunakan untuk Akses properties Properties ya Dari Iterable object Ya, karena dia memberi Returnnya Dis Nah, disnya itu Kita bisa pakai Ya, jadinya untuk Mengakses properties ya Nah, contoh programnya Seperti gimana Akan kita bahas Kemudian Nanti di Slide-slide selanjutnya ya Jadi disini Untuk memutuskan Apa yang akan Diprovide ya Apa yang akan Diberikan ya Selama Iterasi Nah, disini katakan Fungsi ini bisa jadi Fungsi yang biasa Atau bisa juga Fungsi generator Ya, generator function Jadi seperti kita lihat ya Generator function itu Selalu Berpasangan Dengan Iteratornya Ya, dengan iteratornya Dan juga Generator function itu Bisa menggunakan Yield Bintangnya Dan Dia melakukan delegasi Dan delegasinya bisa Didelegate ke Iterable protocol ya Ke Iterable function Maksudnya ya Ke Iterable function Itu fungsi yang bisa Diterate Ya, itu contoh programnya Sudah pernah kita bahas Di video-video sebelumnya Nah, disini katakan Jadi Ketika di-infoque ya Sebuah iterator objek Akan di-return ya Akan di-kembalikan Nah, disini katakan Di dalam generator function ini Masing-masing entry Bisa di-berikan Ya Menggunakan yield Jadi Kalau menggunakan generator function Ya tentu Hasilnya Akan Didapatkan Dengan menggunakan yield Ya Tapi Kalau untuk Ordinary function Nanti kita Lihat ya Kita bisa gunakan Next Next function Itu Memang Next function itu Sudah ada ya Sudah ada Di dalam Di dalam Iterator Ya Iterator Dalam iterator Jadi kita bisa gunakan Kita bisa pakai Kita bisa define langsung Metodnya Tersebut Tapi kalau untuk Generator function Itu sudah secara Implicit ya Dia support ya Di dalamnya Nah, bagaimana cara Menggunakannya Sudah kita bahas Di video-video sebelumnya Oke Kita akan membahas Mengenai iterator protocol Disini dikatakan Iterator protocol Mendefinisikan Cara yang standar Ya Untuk menghasilkan Urutan dari nilai Apakah Terhingga Atau tak terhingga Dan memiliki potensi Mengembalikan nilai Ketika Semua nilai Sudah Dihasilkan Ya Sudah Dijenerate Generated ya Sudah dihasilkan Sudah diproses Nah Disini sebuah objek Adalah Sebuah Iterator Ketika dia Mengimplementasikan Next method Dengan semantik Berikut ini Nah disini Kita bisa lihat Next method Disini dikatakan Sebuah fungsi Yang menerima 0 atau 1 argument Berarti Paling banyak Dia hanya bisa Menerima 1 argument Tapi Satu hal Yang perlu Yang perlu Saya tekankan Disini ya Bahwa disini Function next Ini fungsin next Khusus untuk Iterator protokol Yang mana Mirip Yang mana mirip Dengan fungsin next Pada Iterator generator Pada Iterator generator Ya Artinya pada Generator function Yang sudah Pernah kita bahas Yang menggunakan Yield tersebut Tapi Tetap berbeda Tetap berbeda Intinya ya Mirip Tapi berbeda Ini merupakan Next function Di dalam Iterator protokol Sedangkan Next function Yang sudah Pernah kita bahas Panjang lebar Di video-video Sebelumnya Itu merupakan Next function Pada Generator Generator Jadi generator Tersebut memang Ada iterator Tapi iterator tersebut Khusus Namanya Iterator Generator Jadi iterator Khusus Untuk generator Dan fungsinya Kebetulan Namanya sama Yaitu next Tapi bagaimana Cara kerjanya Itu beda Ada perbedaan Dan salah satu Perbedaannya Yaitu Kalau Next Next Value Dari Dari Iterator generator Tersebut Pertama kali Dipanggil Maka tidak akan Dipedulikan Di ignore Tapi kalau disini Tidak Jadi kalau ada Console.log Disini Panggilan terhadap Next nya Meskipun pertama kali Akan langsung Diproses Akan langsung Diproses Tetap Ditampilkan Sedangkan Kalau Menggunakan Iterator Generator Itu tidak akan Diproses Jadi hasilnya Undefined Kita sudah pernah Bahas Di contoh Programnya Nah disini Kita akan Membahas Mengenai Next Function Khusus Untuk Iterator Protokol Khusus Untuk Iterator Protokol Jadi bukan Iterator Untuk Generator Bukan Iterator Generator Bukan Khusus Untuk Iterator Protokol Itu sendiri Nah disini Dikatakan Bahwa Sebuah Fungsi Yang menerima Nol Atau satu Argumen Dan mengembalikan Objek Yang confirm Terhadap Iterator Result Interface Disini Katakan Jika sebuah Nilai Yang bukan Objek Diritun Misalkan False Atau Undefined Ketika Feature Dari Buitin Language Ini Misalkan Menggunakan For Off Digunakan Pada Iterator Maka Tag Allure Iterator Next Dikembalikan Sebagai Nilai Non-Object Yang akan Dilemparkan Jadi Maksudnya Disini Kalau kita Return Dari Next Function Ini Next Function Untuk Iterator Protokol Itu Berupa Non-Object Berupa Non-Object Maka Ketika Kita Lakukan Looping Dengan For Off Maka Hasilnya Yaitu Akan Terjadi Allure Terjadi Allure Dia Akan Melemparkan Allure Dan Nilainya Juga Non-Object Itu Maksudnya Bagaimana Contoh Programnya Akan Kita Bahas Di Slide Berikutnya Disini Katakan Semua Iterator Protokol Method Next Apakah Return Dan Throw Diharapkan Untuk Mengembalikan Sebuah Objek Yang Mengimplementasikan Iterator Result Interface Dan Harus Memiliki Properties Berikut Ini Dan Sebelumnya Saya Juga Ingin Menjelaskan Bahwa Disini Next Return Dan Throw Itu Merupakan Merupakan Iterator Protokol Merupakan Bagian Dari Iterator Protokol Jadi Semuanya Memiliki Sedikit Perbedaan Dengan Yang Digunakan Pada Iterator Generator Itu Ada Sedikit Perbedaan Meskipun Mirip Meskipun Mirip Nah Disini Done Kita Kembali Lagi Disini Properties Dari Next Dan Value Disini Optional Jadi Kita Bisa Lihat Disini Mirip Benar Benar Mirip Kalau Kita Lihat Dari Sisi Dan Dan Value Minyanya Ya Yang Diritun Oleh Next Function Ini Mirip Benar Benar Mirip Seperti Iterator Generator Nah Disini Dikatakan Bulan Yang Mana Bullion Yang Mana False Jika Iterator Dapat Bullion Bullion Yang Mana Nilainya False Jika Iterator Masih Dapat Menghasilkan Nilai Selanjut Di Dalam Urutan Tersebut Berarti Ketika Dia Looping Dia Tahu Bahwa Dia Bisa Melanjutkan Looping Lagi Maka Hasilnya Masih False Done Nah Ini Dikatakan Hal Ini Sama Dengan Tidak Mespesifikasikan Done Property Sama Sekali Jadi Kalau Kita Tidak Spesifikasikan Done Sama Sekali Dia Otomatis Akan Return Done False Nah Disini Dikatakan Valuenya Bisa Menjadi True Jika Iterator Telah Melengkap Telah Menyelesaikan Urutan Ini Telah Menyelesaikan Looping Dalam Kasus Ini Nilai Secara Opsional Mespesifikasikan Nilai Yang Dikembalikan Dari Iterator Lalu Disini Value Opsional Apa Itu Value Opsional Value Opsional Yaitu Setiap Nilai Javascript Yang Dikembalikan Oleh Iterator Bisa Tidak Dipedulikan Ketika Done True Jadi Kalau Ini Agak Mirip Dengan Iterator Generator Bahwa Kalau Memang Sudah Done True Maka Value Pasti Akan Menghasilkan Undefined Kalaupun Dicall lagi Kalaupun Dipanggil lagi Next Function Disini Katakan Praktis Property Ini Tidak Tidak Harus Yaitu Done Value Tidak Harus Jadi Tidak Strictly Required Tidak Ada Strictly Required Jadi Tidak Ada Yang Harus Jadi Disini Dikatakan Jika Sebuah Objek Tanpa Property Ini Di Return Jadi Tanpa Done Maupun Tanpa Value Di Dalam Next Function Ini Tidak Ada Return Yang Berisi Done Value Maka Dia Otomatis Pasti Tetap Akan Return Dengan Nilai Done False Dan Value Undefined Oke Kita Lanjutkan Lagi Masih Pembahasan Mengenai Function Function Di Dalam Iterator Iterator Object Nah Disini Dikatakan Next Method Bisa Menerima Sebuah Nilai Yang Mana Akan Dibuat Tersedia Untuk Method Body Tidak Tidak Ada Feature Dari Build In Language Yang Akan Mempass Value Apapun Juga Jadi Maksudnya Kalau Misalkan Kita Nggak Kasih Value Dia Tidak Ada Default Value Yang Dipass Itu Nggak Ada Dan Dia Tidak Ada Aturan Bahwa Value Pertama Value Pertama Dari Iterasi Tersebut Dari Panggilan Iterasi Tersebut Akan Di Ignore Akan Tidak Dipedulikan Tidak Ada Aturan Seperti Itu Dia Juga Tidak Ada Variable Sebenarnya Yield Expression Lalu Dia Menggantikan Variablenya Menggantikan Yield Expression Yang Sebelumnya Tidak Ada Itu Bedanya Dengan Iterator Generator Kita Bisa Lihat Contoh Contoh Program Di Slide Berikutnya Nah Ini Value Yang Dipass Ke Next Method Dari Generator Akan Menjadi Value Dari Yield Expression Yang Berhubungan Yang Berhubungan Ya Ini Sebenarnya Cerita Mengenai Mengenai Generator Function Jika ini Generator Function Jika Next Ini Terdapat Di Iterator Generator Tapi Jika Tidak Tidak Nah Disini Dikatakan Optionally Jadi Option Disini Artinya Tidak Harus Iterator Bisa Juga Mengimplementasikan Return Value Dan Throw Ya Throw Exception Method Yang Mana Ketika Dipanggil Mengatakan Kepada Iterator Bahwa Pemanggilnya Sudah Selesai Untuk Mengiterasinya Dan Bisa Melakukan Cleanup Yang Dibutuhkan Misalkan Menutup Koneksi Database Nah Kita Bisa Lihat Disini Return Value Optional Juga Function Throw Exception Optional Juga Function Ini Juga Tapi Apa itu Return Value Disini Return Value Itu Sebuah Fungsi Yang Menerima 0 Atau Satu Argumen Juga Dan Mengembalikan Sebuah Objek Yang Confirm Terhadap Iterator Result Interface Umumnya Dengan Value Sama Dengan Value Yang Dipas Kedalam Dan Done Sama Dengan True Done Sama Dengan True Nah Disini Maksudnya Jadi Umumnya Kalau kita sudah Panggil Return Return Dengan Value Ini Maka Biasanya Kita Kita Kembalikan Objek Return Kita Set Nilai Done Itu Menjadi True Biasanya Tapi Tetap Kita Bisa Setup Done Tetap False Itu Bisa Disini Dikatakan Memanggil Method Ini Mengatakan Kepada Iterator Bahwa Pemanggil Tidak Bermaksud Untuk Membuat Panggilan Next Selanjutnya Dan Bisa Melakukan Aksi Cleanup Aksi Cleanup Apapun Juga Itu Artinya Tapi Balik Lagi Tergantung Kita Sebagai Programmer Apakah Apakah Kita Mau Return Value Lalu Kita Close Dengan Done True Ataukah Masih tetap Kita Buka A itu Dengan Done False Karena Disini Tidak Seperti Di Dalam Di Dalam Iterator Iterator Untuk Generator Yang mana Kita Tidak Bisa Kontrol Untuk Return Value Tidak Bisa Karena Dia Sudah Pasti Return Value Dan Done Sudah Diset Sama Dia Jadi Kalau Kita Dapat Return Value Kadang Return Seperti Dalam Kasus Return Foo Di Video Video Sebelumnya Ya Otomatis Kita Udah Langsung Menerima Dan Itu Langsung True Ya Karena Dia Sudah Detect Bahwa Sudah Selesai Sudah Selesai Function Tapi Beda Untuk Return Value Di Di Dalam Iterator Objek Khusus Iterator Objek Saja Bukan Iterator Generator Nah Lalu Disini Bagaimana Dengan Throw Exception Throw Exception Itu Sebuah Fungsi Yang Menerima 0 Atau Satu Buah Argumen Sama Paling Manyak Satu Buah Argumen Juga Dan Mengembalikan Sebuah Objek Yang Confirm Terhadap Iterator Result Interface Ya Ini Objek Iterator Result Umumnya Dengan Done Juga Sama Dengan True Nah Jadi Umumnya Juga Kita Akan Kita Akan Define Ya Done Sedanggan True Kalau Masuk Kedalam True Function Nah Memanggil Metode Ini Mengatakan Kepada Iterator Bahwa Pemanggil Mendeteksi Sebuah Kondisi Allure Dan Pengecualian Exception Umumnya Sebuah Instance Allure Nah Disini Catat Catatan Bahwa Tidak Mungkin Untuk Mengetahui Secara Reflektif Maksudnya Disini Tanpa Memanggil Next Function Dan Memvalidasi Nilai Retun Apakah Sebuah Objek Tertentu Implement Iterator Protocol Nah Ini Bagaimana Implementasinya Di program Sudah Pernah Kita Bahas Di video Video Sebelumnya Yaitu Kita Implementasikan Terhadap Generator Function Objek Generator Function Objek Jadi Kita Juga Tidak 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 Iterator Protocol Ya Maka Kita Cek Kita Cek Mulai Dari Next Apakah Support Next Kita Cek Apakah Termasuk Iterable Juga Dengan Symbol Iterable Nah Seperti Itu Jadi Sebenarnya Kita Tidak Tau Sebelum Kita Cek Nah Disini Katakan Sangat Mudah Untuk Membuat Iterator Juga Iterable Implement Implement Add Iterator Dalam Heart Bracket Lalu Parenthesis Method Yang Mana Mengembalikan This Kita Bisa Lihat Disini Contoh Contoh Programnya Di site Berikutnya Nah Disini Contohnya Iterable Iterator Object Yaitu Object Iterable Juga Iterator Ya Gimana Bisa Kita Bisa Lihat Disini Disini Dikatakan Commentnya Memenuhi Syarat Keduanya Sebagai Iterator Protocol Dan Iterable Ya Karena Apa Ya Karena Kita Bisa Lihat Dia Mendefine Next Function Di dalam Object My Iterator Yang Mana Ini Berarti Dia Iterator Tapi Dia Iterable Juga Karena Dia Mendefine Symbol Iterator Di dalam Sini Dan Return Dis Maka Return Dis Ini Kalau Dicek Pasti Dia Akan Return My Iterator My Iterator Ini Sebagai Objek Yang Diritun Ya Bukan Bukan Iterable Object Ya Bukan Iterable Object Ya Karena Return Dis Nah Disini Dikatakan Objek Seperti ini Bisa Disebut Iterable Iterator Melakukan hal Tersebut Memungkinkan Iterator Bisa Digunakan Ya Digunakan Dikonsume Digunakan Dengan Berbagai Macam Sintak Yang Mengharap Yang Mengharapkan Iterable Karena Itu Benar-benar Berguna Ya Untuk Mengimplementasikan Iterator Protokol Tanpa Juga Mengimplementasikan Iterable Ya Jadi Sebenernya Ya Sebenernya Ya Ada Kegunaan Tersendiri Ya Jadi Istilahnya Sebenernya Ada Kegunaan Sendiri Ada Kegunaan Tersendiri Untuk Mengimplementasikan Iterator Protokol Tapi Tidak Mengimplementasikan Iterable Jadi Maksudnya Cukup Next Aja Disini Tidak Ada Simbol Iterator Lalu Return Dis Itu Ada Kegunaan Tersendiri Jadi Iterator Saja Ada Kegunaan Sendiri Dan Iterable Saja Ada Kegunaan Sendiri Begitupun Iterable Iterator Ini Ada Kegunaan Tersendiri Semuanya Tergantung Use case Dimana Kita Akan Lihat Contoh Contoh Program Implementasinya Secara lengkap Di Slide Berikutnya Nah Disini Dikatakan Sesungguhnya Hampir Semua Sintak Dan API Mengharapkan Iterable Bukan Iterator Jadi Dapat Iterate Bukan Iterat Nah Generator Object Adalah Sebuah Contoh Nah Sebuah Objek Dianggap Iterable Jika Memiliki Implementasi Untuk Symbol Iterator Property Beberapa Build-in Tipe Build-in Seperti Array Map Set String Int32 Array Unt32 Array Dan Sebagainya Punya Properti Symbol Iterator Mereka Sendiri Yang Mana Sudah Di Implementasikan Symbol Iterator Function Pada Sebuah Objek Bertanggung Jawab Untuk Mengembalikan List Dari Nilai Yang Akan Di Iterate Yang Akan Di Iterate Jadi Nilainya Apa Yang Akan Di Iterate Jadi Disini Disini Nanti Akan Ada Datanya Misalkan Berupa Array Nah Itu Yang Akan Di Iterate Oke Lalu Kita Akan Lanjutkan Disini Dengan Contoh Program Contoh Program Dari Iterable Iterator Jadi Iterable Iterator Example Nah Cons My Iterator Disini Nah Kita Bisa Lihat Datanya Di Dalam Datanya Di Dalam 1 2 3 4 5 Di Dalam My Iterator Objek Berarti Objek Ini Bisa Dijadikan Sebagai Iterable Dapat Iterate Kalau Tidak Ada Datanya Maka Tidak Bisa Dijadikan Iterable Kalau Datanya Yang Ingin Diterate Itu Tidak Ada Di Dalam Objek Ini Tapi Di Luar Itu Dia Tidak Bisa Didefinisikan Sebagai Iterable Iterable Dia Tidak Bisa Tidak Iterable Tidak 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 Objek Nah Lalu Kita Bisa Lihat Disini Kita Definisikan Juga Index 0 Disini Properties 2 Data Index Next Tapi Properties Next Berupa Function Disini Function If Jika Dis.index Lebih Kecil Kalau Indeks Ini Lebih Kecil Dari Panjang Datanya Maka Return Value Dis.data Dis.index Plus Dan False Dis.index Plus Perhatikan Plus Plus Di Belakang Berarti Dis.index Selan Dis.index Plus 1 Akan Dikerjakan Akan Dikerjakan Seperti Di line Berikutnya Setelah Ekspresi Ini Jadi Setelah Dia melakukan Return Setelah Melakukan Return Baru Akan Dikerjakan Tapi Tidak Mungkin Dikerjakan Setelah Melakukan Return Dikerjakan 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 Panggilan Next Berikutnya Jadi Return Ini Kalau Di Dalam Iterator Objek Ini Seperti Yield Kalau Dikerator Function Seperti Yield Berfungsi Seperti Yield Karena Disini Return Tapi Tetap Nilainya Diingat Kenapa Saya Katakan Mirip Seperti Yield Di Generator Function Karena Setelah Return Nilainya Masih Diingat Nilai Terakhir Yang Di Return Masih Diingat Beda Kalau Dengan Function Biasa Setelah Return Keluar Dari Function Tersebut Panggilan Selanjutnya Akan Dimulai Dari Awal Lagi Kalau Ini Enggak Panggilan Terhadap Next Function Ini Selanjutnya Dia Akan Melanjutkan Dari Hasil Return Nilainya Masih Diingat Nilai Terakhir Jadi Kenapa Return Ini Mirip Seperti Yield Di Generator Function Lalu Disini Else Return Dan True Simbol Kita Bisa Lihat Function Return Dis Dis Disini Implementasi Yang Sesungguhnya Return Dis Itu Return My Iterator Objek Ini Sendiri Tipenya Bukan Return Iterable Objek Bukan Jadi Akibatnya Akibatnya Dia Sama Semuanya Setiap Panggilan Semuanya Sama Objek Yang Diritun My Iterator Kita Bisa Lihat Disini Sekarang Kita Bisa Menggunakan For Off Loop Untuk Iterate Terhadap Iterable Iterator Jadi Objek My Iterator Ini Sudah Jadi Iterable Iterator Yang Membuat Iterable Itu Simbol Iterator Function Dan Return Disini Dan Yang Membuat Iterator Itu Next Function Ini Yang Berisi If Else Lalu Kita Lakukan Looping For Cons Item Of My Iterator Cons To Block Item Bagaimana Cara Kerjanya Ini Item Kan Akan Mengambil Satu Per Satu Satu Per Satu Elemen Bagikan Array Diambil Satu Per Satu Elemen Lalu Diproses Setelah Itu Ditampilkan Ke layar Ini Kalau Diproses Tampilkan Ke Layar Maka Hasilnya Pasti Akan 12345 Kenapa Bisa Seperti Itu Nah Karena Kita Bisa Lihat Di Sini Pertama Dia Masuk Kedalam Sini My Iterator Dia Akan Masuk Ke Next Function Dia Cek This Index Pertama Kali Itu 0 Lebih Kecil Dari 5 Panjang Datanya Itu 5 Return Value This Data This Index Index Ingat Ya Dia Ditambahnya Belakangan Jadi Masih 0 This Data 0 This Data 0 Itu Index 0 Index 0 Dalam hal ini Nilainya 1 Dan False Jadi Yang pertama Yang pertama Kali Pasti Akan Diritun Valuenya 1 Dengan Done False Lalu Panggilan Kedua Panggilan Kedua Panggilan Kedua Dia Akan Lanjutkan Panggilan Kedua Setelah Masuk Ke Next Dia Akan Lanjutkan Mulai Dari Index This Index Sebenarnya This Index Persatu Dia Akan Lanjutkan Jadi Hasilnya Hasilnya This Index Menjadi 0 Ditambah 1 1 Baru Dia Muter Ke Atas Baru Dia Loop Ke Atas Looping Panggil Next Dan Masuk Lagi If 1 Saat Ini 1 Lebih Kecil Dari 5 Maka Diturn Lagi Verinya Berapa This 1 2 Dan Seterus Seperti Itu Jadi Kalau Selanjutnya Ya Dia Baru Akan Menjalankan Lagi Dis Index Dengan Dis Index Plus Satunya Baru Akan Di Looping Ke Next Tapi Ingat Disini Kalau Next Kita Isi Sebuah Value Disini Misalkan Faksinya Ada Value Ada Argumen Value Dan Kita Panggil Faksinya Langsung Faksinya Misalkan My Tractor Next Lalu 5 Itu Nggak Epek Disini Nggak Epek Dia Tidak Akan Menggantikan Nilai Dari Dis Dot Index Yang Sebelumnya Dia Tidak Akan Menggantikan Atau Dia Menggantikan Nilai Value Dari Nilai Value Sebelumnya Nilai Value Sebelumnya Jadi Function Value Ini Yang Merupakan Argumen Dari Next Function Sebenarnya Itu Tidak Akan Pernah Menggantikan Nilai Value Tidak Tidak Akan Terjadi Jadi Ini Bagaimana Beda Dengan Yield Dengan Yield Di Function Generator Yang Mana Panggilan Pertama Terhadap Next Next Kalau ada Value Itu Di Ignore Dan Panggilan Kedua Dia Menggantikan Yield Expression Kalau disini Tidak Ada Pertama Panggilan Pertama Tidak Di Ignore Juga Dia Tidak Akan Bisa Menggantikan Value Apa Yang Dire Tidak Bisa Oke Terima Kasih Kita Akan Lanjutkan Di Video Selanjutnya